Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Vio Sabit react jadi kali ini aku akan melanjutkan reaksi aku untuk MV Marathon G-friend yang kedua jadi kemarin dan itu aku kan sudah melihat debut lagu-debut mereka yaitu adalah glassbeat dan itu cukup impressive karena mereka menampilkan apa ya lagu yang menurut aku sih masuk di aku easy listening gitu dan sekaligus plus-plusnya adalah visual mereka dan juga koreografi mereka jadi sekarang aku akan melanjutkan hari ini dua MP yaitu yang pertama adalah migustastu dan yang kedua nanti ini adalah raf tiga dua satu Oh oke dimulai dengan ini mereka kayak Oh kayak ini ya kayak apa sih kayak mau pergi piknik liburan gitu ya soalnya pakainya tapi pakainya pakai masih ke olahraga gitu hmm oke lanjut ada bunyi-bunyi suara burung kicauan burung seneng banget kayaknya ya Oh Oh bentar seperti itu barusan oke jadi dimulai dengan tenggang dengan tengcking-teng-teng-teng-teng-teng-teng' Ah terus itu kayak eh masih masih kayak fair web ini yang debut song yanggegos siitä juga bedanya kalau glass beat kalau ini beda lagi nadanya beatnya terus juga diawali dengan adegan bagian koreografi mereka dan mereka kelihatan siap sekali dengan hal itu oke eh bentar dulu bentar dulu gue gak siap bentar dulu itu barusan kan terus tiba-tiba jadi tiba-tiba ada suara gitar dong kitar elektrik oh my god oke kita mulai kita ini liat lagi dari bagian sini ya maaf nih aku aku pause dan aku balik-balikin lagi karena pengen ngeliat sekaligus koreografi ini cukup unik cukup ini oh my god bentar itu barusan apa ya gerakannya gerakannya gak biasa dan kayak semacam kayak unik akrobatik gitu ya tapi di awal itu kayak powerful banget dan dan juga apa sih tadi itu ada yang bikin formasi tiga rentet begitu terus ada yang jatuhin diri selup ke bawah gitu kayak apa sih namanya ngesot bukan ngesot juga apa ya pokoknya intinya kayak ke belakang gitu terus yang di belakang tiba-tiba maju ke depan kayak apa sih orang loncat-loncat jumping gitu how gitu ya G-friend koreografinya oke lanjut hmm ternyata itu kayak gak asik sama aku ya familiar gitu kayak dimana gitu pernah denger lagunya ya oh oh wow 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 oke kita ulang dari ini awalnya tadi kan mulai dari ref kayak gitu kita mulai dari awal ini yang siapa yang aku denger tidak tahu namanya oke 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 jadi dia barusan itu koreografinya banyak pake tangan gitu ya mainnya oke ya ilah kenapa jadi main semprot-semprotan mbak wah wah uuuuh 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 jadi sebelum chorus itu peni chorus sebelum chorus itu apa ya eee drumnya drumnya bentar 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 Hai tanya lanjut dibagak aku lo begini nih tut 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 wuu itu dia gila sih gila sih kalau kata aku itu mah eh musiknya nggak biasa maksudnya masih sama kayak pattern yang debut song itu cuman ini lebih dibedain sama dia tapi aku suka gitu maksudnya musik-musik kayak gini oke lanjut oh oke oke jadi bentar 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 barusan itu eh apa jadi dia mainnya main pergerakannya tangan kaki semuanya main terus juga perpindahan blockingnya cukup memuaskan untuk dilihat oleh mata gitu ya barusan dan itu apa ya eh kalau dibilang kit mereka tuh nggak cute tapi gimana ya eh polos-polos gitu tapi musiknya unik gitu dan konsepnya disini mereka powerful tapi inosen gitu gitu ya oke lanjut oh itu dia bentar 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 itu rapi banget untuk pasmi Gustastu Gustastu yang gitu kan semuanya kayak pada pindah gitu kan blockingnya langsung pada menyebar kayak gitu tapi itu rapi banget maksudnya blockingnya sambil kakinya goyang Oh my god lanjut Teteh wow oke ini masih panas ya elah Mbak Mbak bak kok Gitu Mbak nggak bisa gitu dong Mbak Mbak nggak ada makanan tiba-tiba kipas angin yang mau dimakan bIII angin yang mau dimakan segala gimana sih Mbak Oke ini Ketempat toko komik Baca komik ya buku komik itu Hei sini dulu Lihat deh ini ada adegan menarik Kemudian langsung Ini langsung apa Oh kayak maze gitu mukanya Tapi apa yang terkira adegannya Oh Oke jadi ini mereka makan Eh bukan Jajan di warung ya Setilannya Oh Jajan di warung gitu malem-malem Pilih-pilih makanan, pilih es krim Terus ntar yang barusan itu Kayaknya yang pertama itu adalah lidernya Emaknya terus emaknya bilang eh sini-sini Pilih aja makanan ntar emak yang bayar gitu Itu kan bener Oke makan es krim bareng-bareng Eh 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 Itu apa itu maksudnya Mumpul-mumpul Kayaknya cerita horror nih Kayaknya nih Ya tipikal-tipikal Liburan musim panas yang menyenangkan gitu ya Hahaha Oh masuk ini Masuk bridge ya Oke makan semangka Engat banget mbak Eh bentar dulu Bentar dulu Bentar dulu Itu bagaimana Gitarnya ceritanya bentar Tidak ada warna Tidak ada api Tiba-tiba langsung nge-high note Begitu mbak Mbak Waduh Waduh Badas juga nih musiknya Oke ganti outfit disini Jadi tadi tuh outfitnya mereka itu pakai Dress-dress warna putih Warna putih gitu Terus tadi diganti dengan outfit yang lebih gelap Warna Biru Nevi ya Kalau gak salah Tuturut Oke diakhiri dengan pose mereka begitu ya Bikin formasinya Tapi aku suka sih Aku suka Jadi aku suka outfitnya Aku suka Musiknya Aku suka visualnya Yang pasti visualnya Terus Koreografinya Juga jangan ditanya gitu ya Kalau untuk mereka ini Mereka tidak pernah Tidak memuaskan Itu koreografinya Oke kita akan melanjutkan Untuk MV kedua Yaitu adalah Raph Langsung saja kalian lihat Napa berlama-lama lagi 3 2 1 Go Bentar 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 Jadi sebelum mulai Barusan itu dibuka dengan Adegan Apa sih Kereta Kereta lewat Terus pemandangan Kayak Pemandangan di Korea gitu ya Kayaknya di Seoul gitu Salah satu Spot gitu Tadi bagus banget Terus Ini masih sekolah Masih sekolah lagi Terus kemudian Beralih ke sekolah gitu Dan tiba-tiba ada mereka Enam gadis ini Pake baju Seragam sekolah mereka Jadi Ini masih Trilogi sekolah Ternyata ya Masih trilogi sekolah Dan Tadi tuh ada Kayak snow-snow Salju gitu Apakah ini dirilisnya Bulan Musim dingin kah Atau Bagaimana Ada salju-saljunya Oke lanjut Tadi boleh Seperti biasa ya Itu Ciri khasnya Musik Dari awal Aku denger itu Pasti ada yang Unsur-unsur Kayak piano Terus Biola Terus ada Apa ya Gitar-gitar Seperti itu Pokoknya Yang musik Yang Apa Instrument Yang umum Tapi Aku suka sih Kalau yang kayak gitu Oke Tadi juga Dilanjutkan oleh Mereka Melakukan Koreo gitu ya Di depan sekolah Oh Bentar Bentar Tadi Waktu Pas mau Masuk Pas mau Masuk ke Itunya Juga ada Gitar-gitar Aku juga Baru Baru Nyadar Terus Barusan Yang mulai Pertama Soft Banget Suaranya Wow 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 Oh Bentar 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 Jadi aku tandain Di bagian Di bagian Ini yang ini Dia Dia itu Selalu 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 Kalau masuk Itu Nadanya Selalu Lebih tinggi Daripada Yang lain Aku pikir Sepertinya Ini main Vokal Dan Ini juga Kayaknya Glass beat Dia tuh Di terakhir-terakhir Itu High note Itu Kalau gak Salah Waktu pas Itu Aku Monof Aku lupa Juga Oke Aku tandain Ini yang main Vokal Oke Lanjut Oh Itu Dia Nananananana Nananananana Wuuu Haduh Ngeri Saya Sebenernya Ngeri Ngeri Sedap Gitu Kalau Dengar G-friend Ini Dari Awal Glass Beat Ya Wah Itu Barusan Itu Adegannya Bagus Mereka Ngenari Nananananana Yang Gitu Koreografi Terus Tiba-tiba Adegannya Ditambahin Salju-salju Turun Gitu Dari Wow Gila Banget Oke Wow Oh Tidak Bisa Tidak Bisa Jadi Cukup Menarik Tadi Pas Dia Nananananana Yang Noda Itu Mereka Gayanya Seperti Berlari Gitu Ya Oh Dan Barusan Itu Juga Ada Semacam Gerakan Gerakan Apa Ya Kalau Dance Yang Melankolik Melankolik Gitu Kayak Oh Gila Bang Gila Gifreng Gengerti Lagi Udah Oke Terkonfirmasi Terkonfirmasi Dia Barusan Spin Gitu Oke Ngambil Buku Diari Ngambil Buku Diari Terus Tiba Tiba Apa Ketawa Ketawa Sendiri Barusan Itu Maksudnya Dimana Yang Barusan Juga Pake Sepedahan Gitu Apakah Ini Maksudnya Mengingat Mengingat Masa-masa Sekolah Atau Ini Kayaknya Udah Mau Tamat Jadi Mereka Mengingat Masa Sekolah Mereka Bersama-sama Gitu Ya Oke Ini Dia Yang Ini Yang Aku Bilang Barusan Yang Awal Ini Suaranya Lembut Sekali Soft Sekali Yang Awal Dia Membuka Lagu Beritahu Ini Siapa Namanya Aku Baru Tahu Mumpanya Doang Familiar Mumpanya Doang Ngetahu Namanya Mohon Maaf Nih Ngegas Gue Jininya Lanjut Oh Yang Ini Aku Tahu Ini Main Fokal Ini Kayaknya Kemana Neng Neng Tuh Kan Mandang Ke Hara Bawah Oh Ini Distasin Meskipun Mereka Pemanya Sekolah Tapi Outfit Mereka Itu Sekolah Sekolah Yang Gak Ini Loh Gak Main Main Loh Kayaknya Sekolah Elite Gitu Apa Kamulah Dari Sini Saja Yang Untuk Pas Dia Menunggu Kureta Oh Oh Oke Oke Barusan Itu Ter 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 Wow Itu Kan String Yang Main Biola Biola String Yang Main Tapi Cocok Sama Konsep Konsep Musik Ini Karena Oh Ya Lunggu Ah Kasihan Neng Kayak Ini Baca Surat Oh Masuk Ke Bridge Ke Cooling Dump Oke Jadi Ke Bagian Bridge Bagian Bridge Kayaknya Itu Dia Lagi Yang Kayaknya Pembukaan Pertama Lagu Oh 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 Tadi Barusan Yang Kayaknya Main Main Vokal Itu Temanya Dia Iya Bener Dia Nari Balet Kalau Yang Itu Tadi Temanya Berarti Bener Berarti Lanjut Eh 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 Bentar Bagaimana Ceritanya Itu Mbak Aduh Udah Ini Gitarnya Nyolo Gitu Kan Terus Tiba Tiba Vokalnya Nyolo Lagi High High Not Gak Bisa Itu Mbak Aduh Mbak Waduh Ellipse Enak Banget Dia Pake Ellipse Waw 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 Selalu ada itunya Oke Barusan Selalu ada itu Ciri khasnya Jadi Kayak Apa ya Jeda Jedanya Terus Ter Kayak gitu Selalu ada di Gustas Tuh Ada gak ya Tapi Kalau di Glassbeat Sih ada Oh Mereka Bertemu Kembali Di Eh 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 Gak Bisa Gitu Gak Bisa Gitu Mbak Aduh Begitu Kok Curang Bikin Koreografi Kayak Gitu Keren Kayak Gitu Gak Bisa Loh Gitu Aku Lang Ya Malah Tuk 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 Wow Jadi Itu Apa Semacam Dia Awalnya Bikin Kayak Formasi Jarum Jam Gitu Terus Jarum Jam Yang Biasa Aja Terus Tiba Tiba Dia Menggerakkan Jarum Jam Itu Jadi Belakangnya Juga Ikutan Maju Jadi Kayak Apa Namanya Domino Dance Kayak Gitu Tapi Sesuai Sama Ini Gerakan Tangan Jarinya Gitu Haduh Kreatif Sekali Kalian Ini Oke Jadi Itu Dia Barusan Kita Sudah Melihat MVG Friend Dan Juga Jadi Kesimpulannya Adalah Dari Tiga Lagu Yang Aku Dengar Ini Mereka Seringnya Pakai Gitar Terus Pakai String Juga Sering Tendengar Dan Melodi Piano Sering Tendengar Mungkin Karena Itu Umum Jadi Mereka Pakai Itu Tapi Yang Aku Dengar Itu Mereka Apa Ya Perpaduannya Tuh Gak Biasa Gitu Maksudnya Kalau Misalkan Biasanya Kalau Pakai Yang Kayak Gitu Kan Anak Anak Band Gitu Dan Aku Kayaknya Penasaran Untuk Selanjutnya Bagaimana Dan Apakah Musik Mereka Akan Begini Terus Atau Enggak Oh Ya Dan Sekaligus Aku Mau Ngasih Tahu Aku Baru Tahu Aku Dikasih Tahu Kalau Nama Fans Nya Diver Itu Badi Jadi Badi Yang Nonton Ini Jangan Lupa Di Subscribe Dan Konten-konten Video Gifren Yang Harus Aku Reaksikan Kira-kira Apa Aja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai